Rizki yang dinafkahkan oleh jamaah di majelis ini Menjadi pahala yang tiada terputus sampai hari kiamat ya Allah Gantikan setiap rizki yang dinafkahkan di majelis ini Dengan rizki yang lebih melimpah ya Allah Jadikan rizki yang dinafkahkan ini menjadi saksi di akhirat nanti Akhubatillah, jamaah sekalian Allah sangat dekat dengan kita Dia lah yang menciptakan kita Dia lah yang mendetakkan jantung kita Dia lah yang mengurus kita setiap saat Allah yang menghadirkan kita di dunia ini Yang maha agung dengan segala karunianya Walaupun Allah tahu kita sering mengkhianatinya Tapi Allah tidak pernah berhenti melimpahkan nikmatnya Walaupun Allah maha tahu kita sering mengingkarinya Tapi bukankah pertemuan ini Allah juga yang menakdirkannya Akhubatillah Akhubatillah Mari sejenak kita tafakur tentang perjalanan hidup Yang telah kita jalani selama ini Hari berganti hari Hari berganti hari Dunia adalah tempat mencari bekal pulang Banyak di antara kita yang tidak mengenal arti hidup Tiap hari hanya pontang Panting hanya memburu dunia Padahal tidak ada yang akan dibawa Menuju perjalanan ke akhirat Kecuali amal-amal kita Mungkin ada di antara kita yang masih lama waktu kematiannya Tapi mungkin ada di antara kita yang pertemuan ini merupakan pertemuan yang terakhir Mungkin nanti malam malaikat maut sudah datang mencumput Kita harus siap Kita harus siap Andaikan nanti malam malaikat Israel mencabut nyawa kita Bagaimana apakah yang sudah kita siapkan untuk pulang Mata kita berumur dosa Telinga bergelimang dosa Kata-kata kita banyak yang melukai hati Jarang menyebut nama Allah dengan ikhlas Pikiran kita penuh kekotoran Tubuh kita kadang kita penuhi dengan perbuatan haram Yang kita makan banyak yang haram Hati kita penuh kesombongan Amal kita banyak yang riak Ingin dipuji orang Kepada orang tua kita sering menyakiti dan durhaka Kepada orang tua kadang kita memperlakukannya seperti pembantu Kita gak pernah membahagiakannya Padahal tanpa orang tua kita gak akan pernah hadir di dunia ini Kepada orang lemah Kita sering berbuat dolin Lalu mana yang akan menjadi bekal bulan kita Sholat Kita gak pernah bisa khusyuk Sedekah Hanya sisa uang itu pun sangat kecil nilainya Pendolong orang kita kadang pamrih Sungguh Andaikan amal kita ditimbang Mengantara yang baik dengan yang buruk Kita sadar betapa sedikitnya amal baik kita Ya maaf sekalian Andai kata kain kafan besok sudah membungkus tubuh kita Sudah habislah kesempatan kita untuk beramal Karena kita tidak akan lagi bisa bersujud Andai kata tubuh kita sudah terbujur kaku Tidak ada lagi sholat yang bisa kerjakan Tidak ada lagi sholat yang bisa kita lakukan Tidak ada lagi nikmatnya bertahacur Andai kata mata kita sudah terpecam selama-lamanya lama Kita tidak akan pernah lagi bisa membaca Al-Qur'an Kita tidak akan pernah lagi bisa menatap dengan penuh kasih sayang kepada anak-anak yatim Kepada keluarga kita Andai kata lidah kita sudah membeku Lisan kita tidak akan pernah lagi bisa menyebut nama Allah Tidak ada lagi keindahan berpikir Tidak ada lagi keindahan memuji Allah Kita tidak akan bisa lagi melengkah ke tempat kebaikan Tangan sudah kaku Tidak akan bisa lagi menolong orang Tidak akan bisa lagi berjabat erat Dengan saudara kita Andai kita sudah menjadi mayat Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan Mengapa kita menyanyiakan kesempatan hidup ini dengan maksiat Maksiat dan maksiat Di akhirat nanti Setiap orang yang kita lolimi akan menuntut kepada Allah Mungkin pahala kita yang cuma sedikit Ini harus kita gunakan untuk membayar kepada orang-orang yang kita lolimi Betapa banyak fitnah yang tersebar dari mulut kita Betapa banyak orang-orang yang terluka perasaannya karena beri lagu kita Ya Allah 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 Bukankah pertemuan ini engkau yang menakdirkan Jadikan pertemuan ini Jadikan pertemuan ini pertemuan yang engkau rito Ya Allah Andai hati kami kotor Tak bisa mengenalmu Jadikan kesempatan ini menjadi ampunan bagi kami Semua yang hadir di majlis ini Ya Allah Ampuni sebusuk apapun diri kami Ampuni seburuk apapun akhlak kami Ya Allah Ampuni sekelam apapun masa lalu kami Ya Allah Ampuni seburuk apapun aib-aib dan dosa yang telah kami lakukan Ya Allah Ampuni ketoliman kami kepada orang tua kami Engkau lah yang mahatau luka di hatinya Engkau lah yang mahatau remu ordam perasaannya Kau lintang kami menjadi anak yang dimaafkan oleh orang tua kami Jadikan kami anak yang tahu balas budi Ya Allah Berikan kami kesempatan untuk bisa merawat orang tua kami di sisa-sisa umurnya Ya Allah Ampuni ketoliman kami terhadap para ulama Kepada guru-guru kami Kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami Ampuni jika kami tidak tahu balas budi Ya Allah Ampuni ketoliman kami kepada keluarga kami Ampuni jika kami salah dalam mendidik rumah tangga kami Ampuni jika kami salah dalam mendidik anak-anak kami Berikan kekuatan kepada kami untuk bisa istiqamah dalam iman dan taqwa kepada mu Rabbana atina في الدنيا حasana A'udhu billahi minnasya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabihamdik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabihamdik InsyaAllah Ketemu lagi dari kesempatan segala salangan khilaf saya Anwar Zahid yang waif yang bodoh Dengan segala keterbatasan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh